Seorang warga binaan pemasyarakatan lapas perempuan kelas 2 Adenpasar meninggal akibat menenggak cairan disinfektan yang dicampur serbuk minuman. Polisi mengatakan napi tersebut merupakan tersangka kasus narkoba dan duka bereksperimen karena masih kecanduan obat terlarang. Saat ini sudah ada 19 orang lainnya yang dirawat di rumah sakit karena keracunan cairan yang sama. Kelapas perempuan kelas 2 Adenpasar, Lili mengatakan warga binaan tersebut meminum cairan disinfektan pada Selasa 8 Juni 2021 dan Rabu 9 Juni 2021. Lili belum memastikan apa motif WBP meminum cairan disinfektan yang dicampur serbuk minuman tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang WBP, mereka berasumsi cairan disinfektan bisa membuat mabuk. Dikutip dari Tribun Bali.com, mereka diduga bereksperimen karena masih kecanduan narkoba. Lili menjelaskan cairan disinfektan tersebut sebelumnya digunakan untuk penyemprotan. Diduga sisa disinfektan itu diambil napi secara sembunyi-sembunyi. Beberapa saat setelah meminum disinfektan yang dicampur serbuk minuman tersebut, 8 orang WBP mengeluh sakit perut. Saat diberiksa dokter setempat, mulanya mereka tidak mengaku telah meminum campuran tersebut dan mengaku sakit mah. Setelah itu, mereka dibawa ke RSUP Sanglah untuk dirawat. Namun pada Jumat 11 Juni 2021, sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah, 1 dari 8 orang WBP tidak terselamatkan. Kepala Instalansi IGD RSUP Sanglah Imada Mulyawan mengatakan, hingga saat ini jumlah pasien WBP yang dilarikan ke RSUP Sanglah Denpasar sebanyak 19 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi update dalam Tribu News kali ini. Nantikan informasi update lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!